Assalamu'alaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat datang di media belajar IPS kelas 9 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andesumarno dari SMP Negeri 8 Malang. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah bab 1. Interaksi antar negara Asia dan negara lainnya dengan sub-pokok bahasan, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Pada hari ini, kita akan membahas tentang benua Afrika. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu nanti bisa menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan penua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kalian pasti masih ingat akan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Di mana, di manakah benua Afrika itu berada? Masih ingat? Ya. Kemudian, berapa luas benua Afrika? Serta, apakah ada pembagian wilayah atau region di Afrika? Seperti pada benua-benua yang lain. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, mari kita ikuti materi berikut. Benua Afrika Nah, ini adalah peta benua Afrika Yang biasa disebut dengan benua hitam Adalah sebutan untuk benua Afrika Sebutan ini awal mulanya digunakan masyarakat Perancis Yang dahulu banyak menjajah wilayah benua Afrika Masyarakat Perancis menggunakan sebutan benua hitam Disebabkan suku asli benua ini mempunyai kulit yang berwarna hitam Negro Adalah bahasa Sepanyol yang artinya hitam Secara astronomis, benua Afrika terletak di 30 derajat lintang utara Sampai 34 derajat lintang selatan Dan 17 derajat bujur barat Sampai 51 derajat bujur timur Secara geografis, benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan Yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan Benua Afrika terbagi atas pegunungan, pelatuh, trifrele, basin, dan dataran pantai Dan sebagian besar benua Afrika beriklim tropis Kecuali wilayah paling utara dan selatan Batas-batas benua Afrika Sebelah utara, Laut Tengah, yaitu Laut Mediterania Sebelah timur, Samudera Hindia, dan Laut Merah Sebelah selatan, Samudera Atlantik Sebelah barat, Samudera Atlantik Kemudian, benua Afrika Luas daratannya adalah 30.370.000 km persegi 20,4 persen luas daratan yang ada di bumi Populasi penduduknya 1.020.201.229 jiwa 15 persen dari penduduk bumi Sedangkan kepadatan penduduknya Per kilometer persegi 33,7 km persegi Jumlah negaranya ada 54 negara Daerah yang paling banyak penduduknya adalah Di sekitar lembah Sungai Nil Yaitu Mesir Hal ini disebabkan karena letak tanahnya yang subur Berbeda dengan daerah Afrika lainnya yang tandus Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah Keturunan negro yang berkulit hitam Hal inilah yang menyebabkan Benua Afrika mendapatkan julukan benua hitam Bangsa negro di Afrika Dikelompokkan menjadi dua golongan Yaitu negro sudan Dengan ciri kulit hitam Bibir tebal dan rambut keriting Sedangkan golongan kedua adalah negro bantu Dengan ciri seperti negro sudan Tetapi kulitnya lebih terang Secara garis besar penduduk Afrika Digolongkan menjadi empat golongan besar Sebagai berikut Satu, ras negro yang mendiami sebelah selatan gunung Sahara Merupakan penduduk mayoritas Ras negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa Seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu Dua, ras Kaukasuit Dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah Dan terdiri atas dua suku bangsa Yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamit Ketiga, ras Kaukasuit dari keturunan Eropa dengan kulit putih Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit Dan banyak tinggal di Afrika Selatan Yang keempat, suku Pribumi Merupakan penduduk asli Yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman Suku Pribumi terdiri atas suku Pikmi di Hutan Kungu Suku Busman di Gurun Kalahari Dan suku Batentut di Afrika Selatan Berikut potensi pertanian benua Afrika Pertanian di benua Afrika terdapat pada lembah sungai besar Seperti lembah sungai Oranye yang terdapat di sungai Yambesi Terdapat di negara Zambia dan di negara Afrika Selatan Kemudian di lembah Mozambik Lembah sungai Niger terdapat di negara Nigeria Kemudian lembah sungai Kungu terdapat di negara Zaire Hasil-hasil pertanian di lembah sungai tersebut Antara lain buah-buahan, jagung, kacang, ubi jalar, dan padi Serta kapas, hasil perkebunannya, kapas, jagung, dan kopi Terdapat di negara Ethiopia dan Sudan Berikut potensi pertambangan benua Afrika Sebagian besar daerah benua Afrika merupakan dataran tinggi yang keras dan luas Namun daerah ini mempunyai kekayaan tambang alam yang sangat besar Barang-barang tambangnya antara lain Tembaga, emas, uranium, dan timah Terdapat di negara Zaire Mangan, krum, minyak bumi, tembaga, gas alam, dan emas Terdapat di negara Sudan Emas, lembaga, mangan, dan platina Terdapat di negara Ethiopia Minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, batu pualam, dan batu kapur Terdapat di negara Nigeria Kemudian anak-anakku sekalian Setelah kalian mengikuti pembelajaran tadi Kita lanjutkan dengan diskusi seperti biasanya Kita bagi kelompok menjadi 5 Kelompok 1 nomor absen 1-6 Kelompok 2 nomor absen 7-13 Kelompok 3 nomor absen 14-20 Kelompok 4 nomor absen 21-26 Kelompok 5 nomor absen 27 dan 31 Yang perlu kalian diskusikan dalam satu kelompok Materinya adalah sebagai berikut Bagaimana kah letak dan luas benua Afrika Dibandingkan dengan benua lainnya Yang kedua Apa yang membedakan benua Afrika dengan benua lainnya Berikut Benua Afrika kaya akan sumber daya alam Tetapi mengapa dari segi ekonomi Rata-rata masih menjadi negara berkembang Bahkan negara miskin Nah ini adalah materi yang harus kalian diskusikan Kemudian nanti masing-masing kelompok Harus ada satu perwakilan yang mempresentasikan Sedangkan kelompok yang lain Boleh membantah Mempertajam Maupun bertanya Silahkan Waktu kalian 20 menit Untuk berdiskusi Betapapun sulitnya hidup Selalu ada sesuatu yang dapat Anda lakukan dan berhasil Oleh karena itu Semangat Jangan mudah putus asa Berbakti untuk negeri Sumarno-Gurino-Blogspot.com Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe